Ya baik, jumpa lagi di Rasika Podcast Program Debangku Diskusi Bangun Kapuasulu Dan kali ini bersama saya Kalista Di saat ini juga saya tidak sendirian Ada dua narasumber dari Kantor Pelayanan Penyeluhan dan Konsultasi Perpajakan Potusiboh Atau juga KP2KP Nah, saya menyapa dulu kedua narasumber Yang pertama ada Mas Teguh Setiutomo Lagi juga sehat ya Dan yang kedua ada Mas Jaki Rashid Halo Mas, sehat ya Ya dan di podcast kali ini Kita akan membahas satu tema Yaitu pemberian fasilitas pajak Guna penanganan pandemi COVID-19 Tentunya khususnya di Potusiboh ya Nah, mungkin saya ke Mas Teguh dulu ini Ya, Mas Teguh Ini terkait pembelian tema kita pada kali ini Tentunya Apakah ada sama atau juga berbeda Dengan insensi pajak Untuk wajib pajak terdapat pandemi ini Mas Untuk insensi pajak Dengan pantas pajak itu terdapat perbedaan Yang pertama Insensi pajak itu dibahas di PMK PMK 09 Nomor 3 tahun 2021 Itu disitu dijelaskan Insensi pajak itu diberikan Untuk WP yang Yang sektor usahanya Terdapat dampak pandemi COVID-19 Tujuan diberikan Insensi pajak ini Untuk agar Sektor usahanya itu dapat Pulih kembali Sehingga bisa membangun Ekonomi nasional dari Dari negeri Indonesia ini Kemudian sedangkan Untuk yang Fertata pajak itu Itu diberikan Untuk Barang dan jasa Yang diperlukan untuk Mencegah COVID-19 Ini diatur juga di PMK Nomor 239 Nomor 3 tahun 2020 Jadi berbeda ya Oke mungkin yang Menjadi bisa dijelaskan Yang menjadi dasar Atau yang melatar belakangnya Tentunya dikeluarkannya PMK Nomor 143 Pada tahun 2020 ini Sebenarnya PMK 143 itu Sudah diganti Paya PMK 239 Diperbarui Karena PMK 143 itu Belum Belum Melingkupi Melingkupi beberapa Hal yang diperlukan Di kondisi saat ini Contohnya Seperti Belum Kan jahat ini kan Mungkin lagi Banyak ya Mungkin banyak Berkeliaran di Mestros itu ada Vaksinasi Kemana Di PMK 143 itu Belum dibahas Nah untuk melingkupinya itu Dikuarkannya PMK 239 Di perbarui kembali Selain itu juga ada Kan juga Masa darurat Terkait COVID-19 Di PMK 143 itu Itu juga belum dibahas Jadi Tiba Baru Di perbarunya Di 239 Di aturnya Nah Saya ke Mas Jaki dulu ya Untuk Objek Apa saja sih Yang mendapat Fasilitas ini mas Objeknya Kalau objeknya Ada banyak Ini Nah ini Kalau dari catatan kita Ya Boleh mas Ada barang Dan jasa Yang pasti mbak Kalau barang itu Dia yang berkaitan Dengan penanganan Apa Coronavirus Terus di sistem 2019 Itu kayak obat-obatan Vaksinasi Terus peralatan Laboratorium Ada juga Pendeteksi Ada juga Alat pelindung diri Yang biasa digunakan oleh Tenaga kesehatan itu Terus ada juga Untuk perawatan pasien Perawatan-perawatan pasien Baik itu kayak Oksigen Ataupun Mungkin Di rumah sakit Perlu apa Untuk pasien Nah itu Masuk dalam Fasilitas perpajakan ini Nah terus Kalau untuk jasa Dia ada Kayak jasa konstruksi Seperti apa Kenapa kok jasa konstruksi Masuk Ya maksudnya Kalau misalnya Darurat Dibutuhkan tempat Untuk isolasi mandiri Nah akan perlu Jasa konstruksi Untuk penanganan Covid ini Jasa konstruksi Yang Menangani Hal tersebut Itu diberikan Fasilitas Terus ada juga Kayak Jasa konsultasi Teknik Dan manajemen Yang berkaitan Dengan konstruksi Terus juga Ada juga Jasa persewaan Misalnya In case kok Pemerintah butuh Tempat lebih Terus belum Belum ada Dengan 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 Jadi Fasilitas Itu Diberikan Fasilitas Juga Kemudian Kalau Untuk Yang Mendapatkan Fasilitas Ini Saya Kemal Seteguh Lagi Dalam PMK Ini Siapa Saja Yang Bisa Mendapatkan Fasilitas Ini Mas Untuk Pihak Yang Bisa Saja Medapatkan Fasilitas Yaitu Ada Beberapa Mbak Contohnya Yang pertama Seperti Pemerintah Daerah Karena Pemerintah Mereka Mengajukan Usaha Dalam Mencegah COVID-19 Nah Makanya Diberi Ini Supaya Berlancar Dalam Menyediakan Barang-barang Untuk Mencegah COVID-19 Ini Yang kedua Juga Ada Pihak-pihak Yang Menyegah Obat Seperti Vaksin Vaksin Nah Itu Juga Diberikan Fasilitas Ini Supaya Agar Lancar Dalam Menyediakan Vaksin Terus Ada Rumah Sakit Yang Kementerian Kesehatan Terus Juga Ada Pihak Yang Terentu Yang Ditunjuk Oleh Pemerintah Untuk Membantu Dalam Mencegah COVID-19 Jadi Intinya Ini Pihak-pihak Yang Diberikan Untuk Fasilitas Ini Yang Tentunya Sudah Ditunjuk Atau Sudah Dipercayakan Untuk Penanganan Pada COVID-19 Jadi Berupa Bagi Instansi Pemerintah Suas Ataupun Pihak-pihak Lain Yang Sudah Ditentukan Disitu Nah Kalau Masyaki Tadi Ada Menyebutkan Semacam Insentif Nah Ini Untuk Pemberian Insentif Ini Jangka Waktunya Berapa Lama Jangka Waktu Pemberian Insentif Perlu Kita Garis Bawai Dulu Untuk Yang Pemberian Insentif Dengan Fasilitas Itu Diberikan Kalau Untuk Insentif Untuk Yang Wajib Pajak Terdampak Pandemi Kalau Fasilitas Ini Diberikan Kepada Pihak-pihak Yang Melakukan Penanganan COVID-19 Nah Kalau Insentif Perpajakan Itu Diberikan Apa Jangka Waktu Sampai Dengan Juni Tahun 2021 Kemarin Nah Kalau Untuk Yang Fasilitas Karena Kita Sekarang Fokusnya Ke Yang Fasilitas Untuk Mendukung Program Pemerintah Vaksinasi Nah Jadi Untuk Yang Fasilitas Ini Dia Diberikan Waktu Sampai Dengan Desember 2021 Nah Kalau Misalnya Ini Masih Kita Bahas Insentif Sedikit ya Jadi Untuk Penyerahan Obat Kemudian Memper Kemudian Mungkin Syaratnya Apa Aja Nih Syarat Untuk Mendapatkan Fasilitas Nah Kalau Untuk Syaratnya Sebenarnya Tidak Ada Persyaratan Khusus Yang Penting Dia Sudah Resmi Ditunjuk Dari Pihak Berwenang Misalnya Rumah Sakit Resmi Ditunjuk Dari Kementerian Kesehatan Otomatis Dia Melakukan Fasilitas Tersebut Tapi Setelahnya Ada Kewajibannya Jadi Syaratnya Nggak Ada Tapi Setelah Melakukan Fasilitas Mereka Harus Memberikan Realisasi Laporannya Pertanggungjawabannya Pertanggungjawabannya Jadi Pihak-pihak Yang Melakukan Fasilitas Mendapatkan Fasilitas Tersebut Itu Bikin Laporan Pertanggungjawaban Terus Dilaporkan Di Website Pajak Nanti Diproses Oleh Pajak Sendiri Oke Nah Tadi Kita Sudah Membahas Ini Juga Ada Beberapa Objek Subjeknya Dari Peraturan Yang Baru Ini Yang Sudah Dikeluarkan Oleh Kementerian Keuangan Nah Untuk Selanjutnya Mungkin Kita Membahas Mengenai Fasilitas Perpajakan Yang Diatur Dalam PMK Ini Itu Apa Saja Mas Kalau Itu Banyak Banyak Ya Mungkin Bisa Dijelasin Atau Di Informasikan Siap Oke Nah Ini Kita Bahas Satu Persatu Terkait Fasilitas Perpajakan Yang Diatur Di PMK Ini Ada Pajak Pertambahan Nilai Karena Yang Tarifnya Relatif Besar BPN Ini Masa Berlakunya Dari Januari Sampai Dengan Desember 2021 Perlakuannya Seperti Ini Itu Untuk Atas Impor Barang Kena Pajak Misalnya Pada Dasarnya Semua Barang Yang Diperjual Berikan Itu Terkena PPN Namun Atas Kebijakan Pemerintah Bisa Diberikan Fasilitas Tidak Kena Pajak Dikecualikan Dalam Kasus Yang Kali Ini Pemerintah Memberikan Kebijakan Untuk Membebaskan Impor Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pihak Tertentu Tadi Terus Ada Penyerahan Barang Kena Pajak Oleh PKP Kepada Pihak Tertentu PPN Ditanggung Pemerintah Semua Tapi Barang Ini Yang Terkait Dengan COVID Ya Betul Bukan Barang Barang Lain Untuk Dijual Diluar Itu Beda Lagi Terus Ada Lagi Misalnya Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean Yang Digunakan Di Dalam Daerah Pabean Misalnya Gimana Misalnya Kita Apa Apa Menggunakan Jasa Orang Di Luar Pabean Berarti Di Daerah Indonesia Kalau Kita Menggunakan Jasa Di Luar Apa Mengundang Jasa Di Luar Tapi Kita Menggunakannya Di Indonesia Itu Diberikan Fasilitas Yang Ini Tadi Tapi Kalau Sebaliknya Gimana Kalau Sebaliknya Misalnya Dari Kita Kalau Dari Kita Ada Yang Minta Jasa Di Luar Karena Itu Di Luar Daerah Kita Jadi Pengenaan Pajak Nanti Dari Mereka Dari Luarnya Dari Indonesianya Dia Cuma Mengatur Yang Terkait Penghasilan Yang Masuk Ke Indonesia Oke Selanjutnya Mas Bahan Baku Untuk Vaksin Dan Obat Penanganan Covid Nah Kalau Yang Tadi Kan Maksudnya Barang Dan Jasa Yang Di Luar Terkait Obat Sama Vaksin Nah Kalau Ini Yang Terkait Bahan Baku Sama Vaksin Nah Apalagi Ini Ini Harus Diberaskan Juga Diberikan Fasilitas Juga Oleh Pemerintah Terus Ada Lagi Atas Penyerahan Vaksin Dan Obat Penanganan Covid Oleh Industri Farmasi Nah Kayak Misalnya Non Rumah Sakit Yang Pasti Satu Industri Obat Industri Pengobatan Yang Breeder Di Indonesia Nah Mereka Mengadakan Vaksin Gratis Sebelum Mengadakan Vaksin Gratis Mereka Belanja Vaksin Atas Belanja Vaksin Itu Diberikan Fasilitas PPN Ini Tadi Jadi Pajak Pajak Tidak Dipungut Selain PPN Ada Pajak Fasilitas Pajak Penghasilan Fasilitas Pajak Penghasilan Ini Yang Pertama PPA 21 PPA 21 Ini Berlakunya Sama Juga Dari Januari Sampai Desember 2021 Itu Untuk Siapa Itu Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Memperoleh Imbalan Dari Pihak Tertentu Sehubungan Dengan Penyerahan Jasa Yang Dibutuhkan Dalam Rangka Penanganan Covid Selain Penghasilan Atas Jasa Yang Telah Dipotong PPH Final Misalnya Oh Ya Dan Itu Tadi Diberikan Tanpa Adanya Surat Keterangan Bebas Pajak Jadi Kalau Pada Dasarnya Peraturannya Misalnya Kita Mau Meminta Fasilitas Perpajakan Itu Kita Harus Mengajukan Surat Keterangan Bebas Dulu Kalau Yang Ini Dia Tidak Perlu Keterangan Bebas Dia Sudah Otomatis Mendapatkan Fasilitas Tersebut Asal Terkait Dengan Penanganan Covid-19 Terus Ada Juga PPH Pasal 22 Impor Nah Ini Apa Mas Kalau Mungkin Pembahasanya Agak Berat Jadi Agak Gimana Gitu Dengarnya PPN Intinya Gini Kalau Yang Impor Itu Pasti Mendapat Fasilitas Impor Itu Ada Pajak Pertama Nilai Ada PPH Pasal Dua Dua Nah Kalau Pajak Pertama Nilainya Itu Untuk Yang Diperjual Belikan Kalau PPH Dua 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 Itu Dikenakan Pajak Juga Apa Awalnya Begitu Tapi Berhubung Ini Terkait Dengan Penanganan Pandemi Covid-19 Jadi Ini Diberikan Fasilitas Terus Apalagi Ada Fasilitas PPH Pasal 23 Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Dan DUT Yang Menerima Atau Ini Diberikan Juga Pembebasan Dari Pemotongan PPH 23 Nah Kalau Yang Ini Pembebasannya Diberikan Melalui Surat Keterangan Bebas Jadi Si Yang Mau Pakai Fasilitasnya Itu Dia Bikin Surat Keterangan Bebas Pajang Dulu Surat Keterangan Yang Menyatakan Bahwasannya Ini Adalah Jasa Atau Barang Yang Digunakan Untuk Penanganan Covid-19 Jadi Nanti Si Pihak DJP Akan Perpanjangan Masa Berlaku Fasilitas PPH Berdasarkan PP-29 Tahun 2020 Nah Itu Yang Saya Bilang Pertama Tadi Yang Insentif Pajak Yang Berlaku Sampai Dengan 30 Juni 2021 Nah Itu Sudah Merupakan Hasil Perpanjangan Dari PP-29 Tahun 2020 Yang Dia Cuma Mengatur Sampai Bulan Desember 2020 Terus Diperpanjang Sampai Juni Kemarin Itu Oke Karena Yang Sampai Desember Tahun 2021 Itu Masih Lanjut Oke Nah Itu Sudah Banyak Objeknya Kemudian Terkait Pajak Kalau Memang Kita Khususnya Untuk Penanganan COVID Jadi Sekali Lagi Untuk Segala Sesuatu Barang Atau Jasa Kemudian Bahkan Jasa Kontruksi Juga Itu Memang Tidak Dipungut Pajak Jadi Kalau Misalnya Ada Breder Kabar Itu Dipungut Pajak Atau Gimana Lebih Baiknya Datang Langsung Ke Kantor Pajak Mungkin Lewat Link Langsung Aja Pajak Itu Udah Dijelas Pajak 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 Sama Yang Itu Tadi Terkait Realisasinya Itu Semua Udah Dibebas Tapi Laporan Pertanggungjawab Itu Harus Kalau Misalnya Tidak Menyampaikan Bagaimana Apakah Ada Sanksi Atau Seperti Apa Kalau Sanksi Itu Mungkin Nanti Akan Di Diberikan Kebijakan Lebih Lanjut Ya Soalnya Kalau Dari Penegakan Hukum Itu Kembali Ke Kebijakan Masing-masing Dari Si Pimpinannya Jadi Ini Kebijakannya Nanti Gimana Nih Nah Nanti Didiskusikan Dulu Nah Sejauh Ini Mas Untuk Penanganan Covid Tentunya Terkait Perpajakan Barang Jasa Atau Juga Konstruksi Itu Ada Kendala Seperti Apa Kendala Terkait Penanganan Perpajakannya Juga Seperti Apa Kendalanya Sebenarnya Gimana Yang pasti Yang menjadi Kendala Adalah Bagaimana Kita Kerja Untuk Mengumpulkan Pundi-pundi Penerimaan Negara Yang Nantinya Akan Disalurkan Untuk Menangani Pandemi Covid-19 Karena Kebutuhan Vaksin Kita Banyak Masih Kurang Juga Saat Ini Masyarakat Indonesia Ada 250 Juta Jiba Sementara Untuk Pengadaan Vaksin Kita Perlu Dana Dana Yang Dari APB Tersebut Sebagian Besarkan Didanai Dari Pajak Otomatis Hambatannya Yaitu Bagaimana Caranya Kita Untuk Mengumpulkan Pajak Di Situasi Pandemi Seperti Ini Fasilitas Perpajakan Pun Banyak Diberikan Insentif Pajak Dikasih Tapi Kita Tetap Harus Ngumpulin Pajak Jadi Gimana Kalau Situasi Seperti Ini Mas Untuk Dari KP2 KP Putus Sibau Akhirnya Kalau Khusus Putus Sibau Kita Kan Pada Dasarnya Menjadi Perpanjangan Tangan Dari KPP Pratama Sintang Kita Masih Menjadi Bagian Dari Sana Otomatis Kita Masih Mengikuti Arahan Dari KP2 Pratama Sintang Kita Melaksanakan Arahan Dari Pimpinan Terkait Pelayanannya Bagaimana Penegakan Hukum Dan Bagaimana Dan Sebagainya Tapi Kalau Untuk Penegakan Hukum Sendiri Itu Balik Lagi Ke KPP Pratama Sintang Karena Kita Tidak Menang Jadi Kalau Diputus Sibau Ini Tugas Nih 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 Pelayanan Nih Penyuluhan Nyebari Informasi Nih Nih Tugas Kan Kebijakannya Tetap Di Atas Kita Hanya Menjalankan Saja Tapi Kan Sejauh Ini Memang Masih Tetap Berjalan Baik Normal Juga Ya Meskipun Di Tengah Seperti Ini Kita Harus Tetap Semangat Juga Mas Bekerja Melayani Gitu Ya Semoga Kita Berharap Memang Penem ini Segeralah Berakhir Gitu Ya Jangan Hanya Berlalu Tapi Berakhir Sob Disitu Gitu Ya Karena Memang Banyak Pihak Yang Luar Biasa Terdampak Ini Tidak Hanya Kita Atau Apa Gitu Pokok Semua Nah Jadi Kita Juga Harus Saling Membantu Bekerjasama Terkait Pajak Juga Tadi Mungkin Diluar Konteks Yang Pembahasan Kita Mungkin Pajak Yang Pribadi Itu Juga Perlu Bukan Perlu Tapi Sangat Harus Di Jadi Gambaran Gambaran Umumnya Kenapa Kok Diberikan Fasilitas Ini Gini Gambarannya Mindset DGP Pengen Gimana Caranya Biar Ekonomi Bukan DGP Pemerintah 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 Pengen Perekonomian Tetap Jalan Salah Satu Caranya DGP Ngasih Fasilitas Pajak Biar Masyarakat Indonesia Ada Pengurangan Pajak Akhirnya Ada Penghasilan Tambahan Yang Masa Kedia Dari Penghasilan Tersebut Dia Kan Bisa Memutar Roda Ekonomi Di Kalangan Masyarakat Belanja Pasar Pasti Lebih Banyak Jadi Intinya Dari Masyarakat Kembali Lagi Kesitu Kita Hanya Memfasilitasi Untuk Itu Baik Luar biasa Untuk Hari Ini Dan Mungkin Ada Lagi Yang Ingin Disampaikan Terkait Untuk Pemberian Fasilitas Ini Mas Mungkin Untuk Pemberian Fasilitas Cukup Itu Yang Mungkin Malah Ini Kita Sedikit Menyampaikan Terkait Besok Tanggal 14 Juni Banyak Yang Belum Tahu Ternyata Tanggal 14 Juni Itu Merupakan Hari Pajak Indonesia Jadi Termasuk Kegiatan Saat Ini Merupakan Rangkaian Dari Hari Pajak Itu Peringatannya Kemarin Peringatan Hari Pajak Di Putus Ibo Sendiri Kemarin Kami Udah Mengadakan Bakti Sosial Acara Sosial Ke Lembaga Yatim Piatu Yang Ada Di Kapuas Pusul Itu Merupakan Bagian Rangkaian Itu Juga Besok Kami Akan Mengadakan Upacara Walaupun Lewat Dari Semoga Lancar Semuanya Mungkin Dari Mas Teguh Gimana Sekaligus Simbawan Mungkin Dari Kabupaten Simbawan Dari Hibawan Masyarakat Masyarakat Untuk Tetap Mengaporkan Pajaknya Karena Pemerintah Juga Memberi Bantuan Berharap Tetap Mengaporkan Pajaknya Karena Itu Juga Masyarakat 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 Hibawan Silahkan Oke Mungkin Ini aja Kita menyampaikan Bahwasannya DJP Berkomitmen Untuk Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Ini Dan Penanganan Dampak Akibat Pandemi COVID-19 Nah Ini DJP Mengimbau Wajib pajak Agar Bukan Wajib pajak Pihak Yang Bisa Memanfaatkan Itu Agar Segera Memanfaatkan Fasilitas Ini Mumpung Masih Ada Masih Ada Fasilitas Itu Kenapa Untuk Membantu Menjaga Kelangsungan Usaha Di Tengah Situasi Pandemi Itu Tadi Bagi Wajib pajak Yang Memanfaatkan Fasilitas Itu Silahkan Mengunjungi Laman Pajak.co.id Dan Melaporkan Sekalian Realisasi Penggunaannya Di Sana Oke Terus Kalau Ada Pertanyaan Atau Hal-hal Yang Ingin Diketahui Dari Pihak Itu Tadi Silahkan Dapat Mengunjungi Kantor Pajak Terdekat Kalau Dalam Diketahui Sulu Silahkan Mengunjungi Kantor Pelayanan Perpajakan KP2KP Butusibah Itu Setiap Hari Jam Kerja Dung Ya Tentunya Kalau Sabtu Dan Minggu Masa Gak Gendung Itu Ingguannya Mas Jadi Intinya Memang Salah Satu Yang Paling Sangat Dibutuhkan Saat Ini Ada Peran Dari Masyarakat Wajib Pajak Tentunya Karena Tadi Kita Membahas Yang Untuk Pemberian Fasilitas Yang Tidak Dipungut Pajak Tapi Kita Juga Sekalian Mengingatkan Untuk Masyarakat Untuk Wajib Pajak Itu Jadi Paling Tidak Tepat Waktu Melaporkan Realisasi Karena Hal Ini Juga Membantu Pemerintah Untuk Penanganan COVID Betul Betul Ya Dan Kita Memang Berharap Juga Sekali Lagi Semuanya Segera Berlalu Stop Sampai Disini Dan Jangan Lupa Untuk Seluruh Masyarakat Selalu Mematuhi Protokol Kesehatan Yang Dianjirkan Pemerintah Ya Sudah Berlalu Kita Tidak Pake Masker Lagi Ya Karena Sekarang Wajib Juga Ya Baik Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Harinya Demikian Rasika Podcast Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Mas Zeki Dan Mas Teguh Atas Informasi Yang Sudah Diberikan Semoga Bermanfaat Untuk Masyarakat Kabupaten Kapuasul Khususnya Dan Dari KP2KP Putus Sibu Selalu Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Tentunya Di Setiap Pekerjaan Kita Saling Bekerja Sama Saling Mendukung Untuk Suatu Pembangunan Gotong Royong Nah Itu Sangat Perlu Ya Baik Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Sampai Berjumpa Lagi Tentunya Di Rasika Podcast Selanjutnya Terima Kasih Saya Kalisa Pamir Untuk Diri Dari Ruang Dengar Anda